Seorang remaja berusia 15 tahun meninggal dunia saat berkendara motor porsis di depan Mako Primab Bondowoso, Jawa Tibur. Ada pun korban kecelakaan yang terjadi pada Senin 14. Lalu itu bernama, maksud kami pada Senin 4 November 2024 itu bernama Muhammad Hubi. Dalam video laka lantas yang beredar tampak korban yang mengendarai sepeda motor jenis Suzuki FU itu berkendara dari arah barat. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya, Sinja Ari Pangesto. Silahkan untuk kelaporan legapnya. Ya, terima kasih Adila. Memang benar pada 4 November 2024 kemarin, telah terjadi kecelakaan tepat di depan Mako Primab Bondowoso. Dia menyebabkan seorang remaja berusia 15 tahun meninggal dunia. Korban bernama Muhammad Hubi, ini merupakan warga kecamatan Tenggara, Kabupaten Bondowoso. Korban meninggal dunia saat dilarikan ke Rumah Safir. Dalam video kecelakaan yang ramai dari media sosial, tampak korban yang mengendarai sepeda motor jenis Suzuki FU dengan nomor polisi T6635 BC itu berkendara dari arah barat. Tepat di kejadian perkara, korban diduga hilang kendali hingga terjatuh ke tangan jalan. Sementara dari arah berlawanan, ini melaju mobil tikab jenis Suzuki C-L300 Nopal P8477EA yang dikemudikan oleh Faisal Amin, warga Gerucuk-Tidul, Kecamatan Perjukan. Tunggu korban yang jatuh ke tanah, ini kemudian tersenggol tikab. Kemarin kami mengonfirmasi kepada Kesatuan Tenggara Skogres Bodo Soakati Ahmad Rohan, maksud kami, memang membenarkan kejadian itu terjadi sekitar pukul 3 sore, dan pihaknya ini ketika mendapatkan informasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kematian korban. Menurutnya, korban sebenarnya sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun karena luka-lukanya yang cukup parah, korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit daerah. Namun, korban meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit. Terima kasih, untuk informasi lekapnya silahkan bertugas kembali.